Dipersembahkan oleh Internet dulu sebelum diresmikannya PLBN ini ya masih menggunakan manual. Selain itu ya memang ya kendalanya cuma satu. Ketika listrik mati, nah itu otomatis nanti roaming. Sinyal negara tetangga masuk, akhirnya kita kesulitan. Apalagi kalau kita lagi jump meeting atau gimana. Itu kalau tak mau kita harus mencari tempat lagi. Untuk melakukan pembelajaran dari, melihat kondisi penduduk di sini, pekerja sebagai petani, itu belum bisa. Karena tidak semua orang tuanya memiliki HP yang berjenis Android. Dulu pengajuan kita ya dari ini, karena memang program pemerintah dari Kominpo itu untuk beropetaskan daerah 3T yang berinsport, tidak ada sinyal apa-apa kan. Hingga apalapasan ini memang diperlukan karena berada di depan, ya berada terdepan di KRI. Nah proses pembangunannya itu tahun 2015. Itu belum ada sejalan ke sini. Jadi material ini semua diangkut dari sungai. melalui kementerian Kominpo itu, kita di daerah diminta untuk mendata daerah-daerah transport yang memang memerlukan pembangunan-pembangunan tower. Mulai dari tahun 2010, kita sudah menyampaikan data-data kepada kementerian. Kemudian tahun 2012 sudah ada pembangunan tower-tower, sudah membuka isolasi konektivitas jaringan itu, sehingga masyarakat yang terdalam itu sudah bisa berkomunikasi. Sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap informasi juga semudah semakin besar, semakin meluas dan sebagainya. Kami juga berterima kasih sebenarnya kepada Bakti melalui kementerian Kominpo. Sudah merintis, membuka di daerah-daerah yang justru ada penduduknya tetapi memang dari segi keterjangkauan jauh. Kami tetap mengusulkan, artinya usulan kita sudah fix kepada Bakti Kominpo. Pembangunan-pembangunan tower yang kita usulkan itu mengikuti perkembangan demografi, pertumbuhan-pertumbuhan masyarakat di wilayah pemukiman mereka. Sehingga mudah-mudahan akan memberikan kemanfaatannya lebih besar kepada masyarakat. Pembangunan itu dirasakan dampaknya secara masif dan sangat berarti bagi masyarakat. Dipersembahkan oleh